Ketika kita hitung hektare, melalui satu hektare bisa mencapai 4-5 juta. Kerugian ya Pak? Kerugian per satu periode ya. Di daerah Karawang Utara, memang banyak warga yang membuka usaha tambak ikan. Mereka pun ikut merana. Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karawang, setidaknya ada sekitar 15 ribu hektare lahan tambak milik warga yang terdampak tumpahan minyak. Mungkin dapat Anda lihat sendiri, ini adalah saluran air untuk sirkulasi, mengganti air ditambah. Namun apa yang terjadi? Bisa dilihat sekarang tumpahan minyak sudah sampai saluran air ini, padahal di doi hulu sungai atau di depan sungai itu sudah diberikan oil boom atau pembatas minyak. Namun ya sekarang kita lihat, dan ini sudah mulai menjalar ke beberapa tambak ikan milik masyarakat. Untuk mengurangi kerugian yang lebih besar, para petani tambak terpaksa memanen ikan yang lebih awal. Sementara untuk benih-benih ikan yang masih bisa diselamatkan, dipindah ke lokasi lain yang airnya belum tercemar. Kan kapal ini airnya diputar-putar Pak, dari sini pindah ke sini, pindah ke sini terus balik lagi di sini. Berbahaya nggak Pak untuk tambak yang ada di sini Pak? Ya kalau misalnya kelamaan lah misalnya, kalau misalnya tambak air baru dari lautnya ya pasti bahaya. Karena airnya bisa lebih lama kan dikering. Apalagi suara kayak gini, maka istilahnya nggak ada hujan kan susah kan. Para petani tambak berharap PT Pertamina bertanggung jawab. Mereka menuntut kompensasi yang layak untuk kerugiannya. Kerugian sih kita relatif ya, arti kata tergantung areal tanah. Kalau kita hitung hektare, minimal itu satu hektare bisa mencapai 4-5 juta. Kerugian ya Pak? Kerugian per satu periode ya. Kalau kita hitung per bulan ya juga tinggal terbagi aja. Karena dalam penghasilan kita ini per satu bulan mencapai 5-6 juta. Kerugian warga memang bisa dihitung jumlahnya. Tapi bagaimana dengan kerusakan ekosistem laut yang terjadi? Menurut data dari Koalisi Masyarakat Sipil Karawang, luas laut yang tercemar minyak mencapai 50 ribu hektare. Ditambah lagi dengan 77 kilometer garis pantainya. 5 ribu hektare kawasan terumbu karang terancam rusak. Begitupun dengan 140 hektare lahan mangrove. Mungkin kita saat ini ya Koalisi Masyarakat Sipil Karawang itu sedang terus membangun jaringan dengan teman-teman Greenpeace, Jatam, dan Kiara. Kita akan melakukan class action terkait ekosistemnya seperti itu. Mulai dari perairannya, mulai dari mangrove, sampai terumbu karang. Apalagi sudah ada tiga lumba-lumba yang mati. Pemberian dana kompensasi untuk warga terdampak akan berdasarkan pada data Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pendataannya telah dilakukan pada tanggal 15 sampai 18 Agustus lalu, meliputi tiga provinsi, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Di sisi lain warga terdampak, ini sudah kita lakukan pendataan. Kita mendata kurang lebih 14.900 warga yang sudah masuk laporannya dan sedang kita proses, kita validasi. Untuk selanjutnya sedang kita persiapkan penyeloran kompensasi tahap pertamanya. Ini dimasukkan supaya bisa memberikan dukungan terhadap livelihood daripada warga terdampak itu sendiri. Untuk pembayaran dana kompensasi tahap awal, PT Pertamina Hulu Energi melalui anak usahanya PT ONWJ mengeluarkan uang sebesar 18,54 miliar rupiah yang dibayarkan kepada 10.271 warga terdampak di perairan Karawang. Sesuai kesepakatan, kompensasi awal untuk tiap warga sebesar 900 ribu rupiah per bulan selama periode terdampak Juli sampai Agustus. Semoga saja, bencana tumpahan minyak yang mencemari lautan tak lagi terjadi. Sudah selayaknya, PT Pertamina sebagai pihak yang bertanggung jawab lebih berhati-hati. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.